Intro Hari ini Hitekno kebagian buat nge-review Redmi Note 8 by Xiaomi Kita liat HP nya ya Nih Redmi Note 8 ini disebut-sebut sebagai kandidat smartphone 2 jutaan terbaik tahun ini Nah layar Redmi Note 8 ini menggunakan ukuran 6,3 inci Yang udah beresolusi Full HD Plus Tidak lapang banget nih layarnya Selain itu layar sama bodi Redmi Note 8 udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5 Antep banget ya sih Soal performa Redmi Note 8 ini udah menggunakan chipset Snapdragon 665 dari Qualcomm Nah Snapdragon 665 ini merupakan upgrade dari Snapdragon 660 Yang udah ada di Redmi Note 7 sebelumnya Soal performa dibandingkan sama Redmi Note 7 Redmi Note 8 ini punya performa yang lebih diatas dikit lah dibanding si Redmi Note 7 yang ada sebelumnya itu Tapi soal baterai Dia lebih irit dibandingkan Redmi Note 8 yang ada sebelumnya Terus buat kamu yang suka main game Redmi Note 8 ini bisa memainkan semua game populer Jadi gak usah khawatir nih kalau pas main game misalnya mau main Call of Duty Tapi ternyata takut smartphone yang lag Redmi Note 8 gak bahas sih Soal PUBG Mobile secara default Redmi Note 8 ini mampu memainkan game secara smooth di tingkat medium Sedangkan untuk Call of Duty Mobile Redmi Note 8 bisa memainkan game di quality high dengan frame rate yang juga high nih Jadi grafisnya oke banget nih Untuk game Fockeye Impact 3 Redmi Note 8 ini bisa menjalankan game di mid 30 fps dengan semua efeknya sekinyala Tapi kalau mau lancar di 60 fps Oh bisa nih matiin semua efeknya jalan Nah soal kamera Redmi Note 8 ini menggunakan 4 sensor Yang pertama adalah 8MP Yang kedua adalah 48MP Dan dua kamera di 2MP Nah fun fact nih buat kamu yang pengen nyobain Redmi Note 8 Walaupun disebut menggunakan kamera 48MP Sebenernya Redmi Note 8 itu cuma menggunakan kamera 12MP Namun sudah menghasilkan foto 48MP Kelaket gak? Basta Nah sensor 8MP Redmi Note 8 ini Itu udah ultrawide Jadi cocok banget nih buat kamu yang pengen foto ramean Atau foto di tempat yang pemandangannya bagus buat ngambil landscape gitu loh Bapak keliatan semua Sedangkan untuk resolusi 2MP makro Walaupun cuma 2MP nih Dia udah bisa menghasilkan foto yang auto focus bukan fixed focus Sedangkan untuk 2MP di sensor Ini udah bisa menghasilkan foto yang kayak bokeh-bokeh gitu loh Bapak keren banget sih Belakannya kayak bulu-bulu gitu kan lucu ya Nah buat kamu yang sering banget beraktifitas malam-malam nih Gak tau ngapain ya Tenang aja Karena Redmi Note 8 ini udah dilengkapi sama naik mode Untuk foto di tempat yang kurang cahaya Jadi gak perlu takut nih Kalau saya mau foto Terus gelap gitu aja Nah untuk video nih Redmi Note 8 bisa merekam video 4K 30fps, 1080p 60 atau 30fps Nah Redmi Note 8 ini juga udah dilengkapi sama image stabilizer Yang cuma berfungsi di 1080p 30fps Untuk fitur video slow motion Redmi Note 8 ini dapat menghasilkan video 120fps dan 240fps Nah selain kamera utamanya bisa merekam video, kamera ultrawide dan makronya juga bisa dipakai buat merekam video loh Tuh lanjut nih Nah untuk kamera selfie nih Redmi Note 8 udah dilengkapi sama resolusi 13MP Jadi misalkan dia adanya disini nih Deket koni-waterkonenya ini Selain itu kamera selfie-nya ini bisa buat merekam video 1080p 30fps Di situ tempat kan dibuat kamu yang sering selfie video pas diinsertasi gitu loh Nah masuk ke bagian baterai Redmi Note 8 ini dilengkapi dengan baterai 4000mAh Dan bisa dipakai buat seharian nih Gak usah takut logat nih Selain itu baterai Redmi Note 8 ini udah berhasil lolos uji video playback on stop dan bisa dimainkan lebih dari 20 jam Nah Redmi Note 8 ini udah mendukung fast charging 18W Tapi nih kamu harus beli charger 18W itu secara terpisah Soalnya dari Redmi nya gak menyediakan charger itu di box bawaan kartu ini Nah Redmi Note 8 ini cuma membawa charger 10W Itu ukuran standar smartphone ketinggian sih Itu ukuran standar smartphone ketinggian sih Pasti bawa charger nya yang ketinggian aja Tapi untuk charger nya ini udah bisa mengisi baterai dari nol Sampai penuh hanya dalam waktu 2 jam 28W Nah soal fitur menarik dari Redmi Note 8 Smartphone ini tuh punya audio yang menggelejar Walaupun cuma menggunakan satu speaker Hasil audio nya Redmi Note 8 ini Bapak menghasilkan suara yang lebih kencang dan gak gampang pecah Ayo coba yuk Nah sebelum kita buka semuanya Kita lihat dulu nih bagian belakangnya Ada apa aja keterangannya Nah kali ini Varian yang saya cek udah dapet Redmi Note nya warnanya Space Black RAM 6GB dan RAM 128GB Di belakang sini ada keterangan Kalau Redmi Note 8 ini Pakai kamera 4 kamera Dengan 48MP untuk kamera utang Nah selain punya audio yang menggelet darat Redmi Note 8 ini juga udah dilengkapi sama EF Blaster Yang bisa merubah smartphone jadi remote TV dan AC Mantep banget nih buat kejadian orang-orang Yang lagi ada di restoran atau di tempat-tempat umum Nah Redmi Note 8 ini juga udah punya sensor yang lengkap Selain itu yang paling mantep banget nih Redmi Note 8 ini udah splash resistance Alias tangan cipretan air Ingat cipretan air loh Jangan sengaja dicempungin Lepusak lah Nah soal kelebihan Redmi Note 8 Bagi penceternya sebelum membeli Redmi Note 8 ini Yang pertama Redmi Note 8 itu punya performa yang kencang Buat gaming makin lancar Yang kedua baterai Redmi Note 8 ini udah cukup oke nih Yang ketiga kamera andal di segala situasi Yang keempat nih 4 kamera Redmi Note 8 bukan gini Yang kelima layar IPS nya tuh udah full HD plus Yang keenam USB nya tuh udah yang type C Yang ketujuh Redmi Note 8 ini udah menggunakan dual fin dan punya dedicated slot micro SD Yang terakhir Redmi Note 8 ini udah punya IR Blaster Yang keempat kan Nah mau ngomong soal kelebihan pasti ada kekurangan mani Tapi ga usah lawat di rating global ini cuma punya 2 kekurangan Yaitu yang pertama Face chargernya dijual terpisah Yang kedua ga ada NFC nih Sayang boleh deh sih Part yang paling penting Redmi Note 8 ini dijual dengan harga Nah lanjut nih mengenai kesimpulan kita hari ini Jadi Redmi Note 8 ini adalah smartphone lengkap dengan harga 2 jutaan Selain itu Redmi Note 8 ini punya performa yang tinggi Bisa buat gear lebih lancar Batemnya juga cukup oke Layarnya cakep Udah full HD plus Dan terang Selain itu Redmi Note 8 ini punya kamera yang handal Dan 4 kamera yang bukan gini Semuanya tuh tertake Nah itu tadi refuting my techno soal Redmi Note 8 Jadi kamu tertarik ga boleh memakai Redmi Note 8 ini? Masuk komen ya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih